I'm lost in the way you move, the way you feel Hi everyone, I'm just gonna introduce myself Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Mama Rizka dari Kelompok 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Rizka dari Kelompok 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Anita Putri dari Kelompok 5 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Anita Putri dari Kelompok 5 Hai guys, saya Anita Putri dari Kelas 12 Mia, Kelompok 5 Di sini, saya akan sedikit menceritakan mengenai perjalanan saya ke lokasi wawancara Kali ini, saya mengambil tema tentang ekonomi yang berjudul Harga Ayam Potom Menurun Drastis pada tahun 2023, awal bulan Februari Kalian semua pasti tahu kan tempat ini? Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita ke lokasi wawancara Yaitu bertempat di Lapajung, Kecematan Lalabata, Kabupaten Sopeng Di sini, kita sudah berada di sentral Dan kita mengikuti arus jalan lurus di perempatan Kita belok arah kiri Dan sebelum lampu merah, kita belok kanan Dan sampailah kita ke lokasi tujuan Yaitu ros ternak Yang menjual ayam potong di bagian Sopeng Kami akan membahas sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa reformasi 1998 sampai sekarang Dan kami akan mengambil tema tentang ekonomi Dan kami akan mengangkat judul tentang harga daging ayam potong di bulan Februari 2023 menurun drastis Terus perusahaan banyak setau ayamnya, itu harga ada yang turunkan Itu kalau kurang setau ayamnya, itu harga ada yang naikkan Sudahnya, terlalu murah ayam sekarang Karena harga kontraknya perusahaan itu sama peternak Itu 20 ribu ke atas per kilo Jadi, untuk sekarang, termasuk murah sebenarnya ayam itu Saya tidak tentu Karena sekarang sepi penjualan Jadi, rata-rata itu kalau murah ayam itu Saya sepi ya penjualan Kenapa sampai bertumpu ayamnya perusahaan? Karena kurang pembeli Kalau banyak pembeli, cepat habis ayamnya perusahaan Itu lagi, langsung naik harga Seperti itu Sekarang berapa harganya ayam satu ekor? Ayam satu ekor sekarang, ada yang harga Rp40.000, Rp45.000, Rp50.000 Tergantung dari yang beratnya Ada juga Rp300.000 Memang rugi di penjualan Tapi, dia masih untung di pakan Sama obat-obatan Jadi, itu sebenarnya perusahaan Dan rugi Kalau suruh harga yang penajian Memang rugi di penjualan Tapi, masih ada di Pakannya yang bisa mengembalikan Jadi, rugi ruginya Tidak seberapa kerugian Beda kalau macam kita penjualan Dia menjual Biasa, kalau misalnya Harga ayam Rp20.000 per kilo kita belikan Langsung turun besok harga Masih ayam itu masih banyak Dan terpaksa ini tadi Kita ikuti yang Harga yang tadi Misalnya, kalau turun Rp18.000 per kilo Apa sih ini ayam yang kita beli kemarin Rp1.000 turun juga Itu Gak lupa lagi yang paling lupa Itu? Pasal Pasal Hai, hai, hai 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 Harga yang tinggi di Sabu? Jadi kesimpulan dari penyebab Menurut rasisnya ayam potong yaitu Diakibatkannya melimpahnya Pasokan ayam terlama dari perusahaan-perusahaan besar Ayam hidup yang ada di kandang-kandang Melimpah karena perusahaan besar Juga produksi ayam selain itu Turunnya harga ayam ini semakin Membaratkan peternak mandiri Sebab peternak mandiri juga harus Meranggung beban pakan yang harus Memenjak naik Sementara Peternak ayam trendnya cenderung naik Sekitar 15% Dan Januari tahun ini Hal ini tentunya pula Tidak berdampak Signifikan bagi kinerja perusahaan Yang memiliki ekosistem terintegrasi Dimana Mulai dari produksi Pakan Budidaya ayam sudah sangat terjaga Input perusahaan relatif rendah Jika dibandingkan dengan peternak mandiri Artinya Biaya pokok produk peternak mandiri Lebih tinggi jika dibanding dengan perusahaan Inilah yang disebutkannya Menjadi permasalahan Itulah pemapanan dari kelompok kami Sejaian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Ini perjalanan kita Dari penjual ayam Dan saatnya Kita menuju pulang Ke rumah masing-masing guys See you Bye 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 Bersambung Itu pemapan Kepala Bersambung Bersambung Ini akan menyambung Then Bersambung Bersambung Aduh Aduh Bersambung Terima kasih telah menonton!